Realita di lapangan, orang-orang yang menjadi pecinta dunia, pengejar dunia, mereka berpuluh-puluh tahun mengejar dunia, tetapi tidak ada hasilnya. Capek, iya jelas, tetapi hasilnya gak ada. Kalaupun ada, sedikit, sangat sedikit. Kok bisa seperti itu? Karena dia menjadikan dunia sebagai tujuan. Tetapi lihat, orang yang dia menjadikan akhirat sebagai tujuannya, dunia itu dia tidak terlalu memikirkan. Subhanallah, dimudahkan dia menjadi orang baik, dimudahkan dia menjadi orang soleh, dimudahkan dia menjadi orang yang banyak ibadah kepada Allah, plus dunianya juga dimudahkan. Ada seorang bernama Sulaiman Ar-Rajihi di Saudi Arabia. Sekarang beliau sudah sepuh ya. Sulaiman Ar-Rajihi, Hafidhullah Ta'ala. Ini orang, cuma lulusan SD. Di sini ada teman-teman lulusan SD? Gak ada. Berarti SD-nya gak pada lulus. Semuanya lulusan SD kan? Alhamdulillah. Tetapi, kalau Sulaiman Ar-Rajihi ini, lulusan SD ya sudah. Gak lanjut ke SMP, SMA, kuliah. Enggak. Hanya lulusan SD, selesai. Kemudian dia memulai untuk bekerja. Bekerja dan berbisnis. Dan dia jadikan akhirat sebagai tujuan. Dia jadikan akhirat sebagai tujuan. Walhasila, Pak. Walaupun cuma lulusan SD. Boro-boro S3, S2 ya. SMP aja enggak merasakan. Tetapi, Subhanallah. Allah berikan janji. Lewat hadis tadi. Hadis Zaid bin Thabit. Dunia datang kepadanya. Dalam keadaan dunia itu hina rendah. Dan terpaksa harus datang. Subhanallah, akhirnya dia, beliau ini, dan keluarganya, menjadi orang yang sukses. Sukses ibadahnya, sukses akhiratnya, dan juga sukses dunianya. Punya kebun kurma hektaran. Bahkan mungkin ratusan hektar. Entah berapa ribu pohon kurma di situ. Yang nanti hasil panennya kurma ini, juga disedekahkan ke masjid-masjid. Subhanallah. Punya jamiah, punya universitas. Gak cuman punya, ya. Tetapi siapa yang mau belajar di situ, gratis. Bahkan diberi uang saku, digaji. Ada S1, S2, S3, ada di situ. Tempatnya di daerah Qasim. Di Qasim. Saudi Arabia. Apa lagi? Bahkan punya bank. Kalau tidak salah, satu-satunya bank tanpa riba, yaitu bank Ar-Rajihi. Subhanallah. Tanpa riba. Tetapi bisa berkembang. Ini janji Allah Azza wa jah. Dan Subhanallah, bisnisnya gak cuman bank. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, dilakoni. Ini jadi wawasan bisnis untuk kita. Mulai dari telur, telur ayam, itu sudah bercap Rojihi. Sampai ke bank, bank Rojihi. Subhanallah. Usahanya seperti itu. Anak-anaknya, beliau punya anak puluhan anak. Masing-masing anak diberi modal untuk usaha. Subhanallah. Ini bukti real. Orang kalau sudah betul-betul mengejar akhirat, dunia itu seakan-akan. Apalah, gak ada apa-apanya. Datang dengan sendirinya. Maka, teman-teman, Rahimahkumullah. Mulai sekarang. Coba kita fokuskan. Tujuan kita yang sebenarnya apa. Kalau cuman mengejar dunia, siap-siap untuk capek dan gak ada hasil. Karena kaedahnya, seorang hamba yang mengejar dunia, dia hanya akan dibuat semakin capek. Betul tidak? Ayo. Yang mau naik jabatan. Yang mau gajinya bertambah. Kan dibikin capek. Fikiran capek, energi juga capek, badan lelah, dan seterusnya. Dan biasanya ketika dunia semakin dikejar, dia semakin menjauh. Dunia semakin dikejar, semakin menjauh. Bahkan susah didapatkan. Tetapi akhirat. Semakin kita kejar akhirat dengan cara kita ibadah kepada Allah. Berilmu agama yang benar. Semakin kita mengejar akhirat. Semakin kita mengejar akhirat. Maka semakin terasa nikmat hidup kita. Tenang hidup kita. Bahkan dunia juga terasa berkah. Ada gak orang yang rajin puasa Senin Kamis? Kemudian dia mati kelaparan. Gak ada. Dan kenapa ketika dia sudah sukses Senin Kamis? Misalkan nyoba sekali. Mau terus-terusan. Kenapa? Karena dia merasakan nikmat. Dan tenang hidupnya. Ada gak orang sedekah? Banyak sekali dia sedekah. Kemudian dia bangkrut. Gak ada. Tapi kenapa dia setelah merasakan rasa enak dan ni'mat. Sedekah sekali. Kemudian terus-menerus. Karena dia merasakan keberkahan di situ. Subhanallah. Semakin akhirat kita kejar. Semakin ibadah kepada Allah kita perjuangkan. Semakin ni'mat dan tenang kita merasakan kehidupan ini. Dan semakin dimudahkan. Urusan-urusan. Akhirat kita. Tidak hanya akhirat. Bahkan dunia. Bahkan dunia.